Cara membuat kerajinan dari bahan organik Di video kali ini saya membuat kerajinan dari bahan organik Ternyata bahan-bahan organik bukan hanya untuk membuat sebuah pupuk dari bahan organik ya Tetapi dari bahan organik kita juga bisa membuat kerajinan Contohnya dari bambu ini kawan, potongan bambu ini Jadi kita menfaatkan daripada kita buang sia-sia dari potongan bambu tersebut Kita dibuatkan sebuah kerajinan saja Oke pertama-tama kita potong terlebih dahulu sesuai ukurannya Kali ini saya mau membuat pas bunga Pot bunga mini dari bambu tersebut Dan kita ikuti cara membuatnya kawan Kita potong-potong bagian yang akan kita potong Nah seperti ini hasilnya Nah kemudian kita untuk menggambar terlebih dahulu Untuk dijadikan lubang Saya menggunakan alat seadanya saja Mungkin teman juga punya alat modern mungkin lebih mudah ya Ketika menggunakan atau membuat kerajinan dari bambu ini Nah jika sudah seperti ini sudah kita potong Dan siap untuk kita ke tahap selanjutnya Di bagian bawah kita bisa mengupasnya dengan golok Ataupun teman kalau punya alat modern juga bisa Untuk membuat kerajinan dari bambu mungkin Menggunakan alat mungkin lebih cepat ya kawan Nah seperti ini hasilnya Ini adalah Untuk fungsinya untuk kaki bawahnya Namun ini masih permulaan dan masih belum merapi Kemudian Nah ini sudah tergambar ya kawan Dari pas bunga ini Seperti ini nantinya Nah jika sudah seperti ini Ini sudah dikerik ya kawan Menggunakan pisau Jadi kita bisa membersihkan Merapikan bagian ataupun permukaannya Dengan pisau Kemudian di bagian atas bagian pot ini Kita bisa mengelupasnya agar lebih halus Lebih kelihatan mulus Seperti ini menggunakan pisau juga Nah seperti ini hasilnya Dan kerajinan dari bambu tersebut Selain untuk membuat pas bunga Juga bisa untuk membuat cangkir Ataupun barang wadah yang lainnya Dari bambu juga kawan Nah seperti ini Sudah jadi kawan Pas bunganya Cukup cantik ya kawan Keren juga Dari pas bunga dari bambu ini Dan langkah selanjutnya Kita untuk Membarsihkan sebuah pinggirnya Ini untuk dari Sambungan dari bambu tersebut Kita bersihkan Nah jadi seperti ini Lebih cantik lagi Teman bisa Merubah warnanya Dengan cat Ataupun dengan biarkan Dari Warna alami bambu itu sendiri Juga boleh Dan ini sangat berguna Sangat bagus sekali Kawan Pasnya Mungkin teman juga Bisa membuatnya di rumah Seperti saya ini Oke langsungnya kita Untuk menggunakan Pas bunganya Saya sudah siapkan Pas bunga Kemudian ada Sebuah Pupuknya Kemudian disitu juga Ada bunganya Untuk Dimasukkan Kedalam pot Nah bunganya Seperti ini ya kawan Bunganya Ini gak tahu Bunganya apa Tapi ini Sangat bagus sekali Bunganya kawan Mirip seperti Bunga sedap malam Nah kita masukkan Terlebih dahulu Pupuk ataupun Tanahnya Kedalam pas bunga Mini ini Sampai Kelihatan Agak penuh ya Penuh Jangan terlalu penuh Tapi tetap penuh Saja Nah jika sudah Seperti ini Kemudian Kita untuk Memasukkan bunganya Jadi ini adalah Bunga patah-patah Walaupun dipatahkan Tapi tetap Hidup kawan Tetap tumbuh Ini Namanya bunga apa kawan Jadi Bisa Berkomentar Di bawah Video ini Dan masukkan Bunga tersebut Kepas bunga tersebut Yang berisi Dari pupuk Dan tanah tadi Nah sudah jadi Kawan pas bunga Mini dari Bambu tersebut Sangat cantik Sangat antik Sangat keren sekali Kawan Teman bisa mencobanya Di rumah Nah seperti ini Dari cara saya Membuat pas bunga Mini dari Bambu tersebut Terima kasih sudah Menonton Dan subscribe Sampai jumpa di video